PEMBAYAR PAJAK Kalau ada lokasi untuk pesta, pegawai negeri, nggak ada Wah, bisa-bisa kena pasal Kalau dunia swasta mungkin ada ya, tapi kalau negeri nggak ada Nah, tapi kilas balik 2015 ini menarik karena memang banyak peristiwa besar yang terjadi di Amerika Serikat Yang juga berpengaruh kepada dunia selama tahun 2015 ini Mungkin kita awali dengan berita baik dulu, ada yang baik nggak? Ekonomi, dulu kan waktu Presiden Obama memerintah pertama kali kan ekonomi sedang terpuruk kan Jadi ada resesi bahkan Dari krisis 2008-2008 ya Itu angka pengangguran sempat mencapai 13% GDP juga mungkin 1, berapa 2015 sudah menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan Misalkan dari indikator lapangan pekerjaan Betul, tingkat pengangguran bisa ditekan mendekati 5% Dan baru saja Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akhirnya menaikkan tingkat suku bunga Yang sudah selama 8 tahun terakhir itu mendekati 0 ya Itu menunjukkan bahwa mulai percaya diri Betul, ya Nah selain itu juga beberapa pencapaian politik luar negeri pemerintahan Obama yang penting untuk dicatat Termasuk salah satunya adalah normalisasi hubungan dengan Kuba Nah ini yang juga cukup mengagetkan banyak orang, mengagetkan banyak pengamat luar negeri ya Ternyata akhirnya dinormalisasikan Dan juga yang lain Seperti kesepakatan dengan Iran Yang meskipun juga ditentang oleh berbagai pihak Terutama dari kalangan pakar publik Yang juga lemah terhadap Iran Namun ternyata ini sudah berhasil Dan terbukti sampai sekarang Kesepakatan tersebut masih Terjaga Dan kemudian ada perbaikan hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat Namun selain itu juga banyak yang masih terbengkalai Mungkin salah satunya yang penting bagi pemirsa adalah Mengenai krisis Israel-Palestina Konflik Israel-Palestina Itu sepertinya kok persoalan klasik Yang Presiden Amerika Serikat pun sepertinya kok Sudah berjanji untuk mencari pemencahan Tapi belum ada yang bisa gitu ya Betul, sudah berpuluh-puluh tahun tetap saja mandek Kasihan bangsa Palestina Dan kemudian juga Israel masih terus meneruskan kebijakan-kebijakan Yang merugikan bangsa Palestina Dan sepertinya Presiden Obama pun tidak bisa berbuat banyak mengenai hal ini Dan tentunya isu ISIS ini yang menjadi The big issue of 2015 ya Karena terutama kemarin sejak peristiwa teror di Paris Dan juga di San Bernardino di Amerika Kemudian isu terorisme, isu security, keamanan itu menjadi usu utama warga Amerika sekarang Ya, padahal sebetulnya kalau kita lihat yang namanya terorisme di Amerika Serikat itu Dampaknya, maksudnya dampak realnya itu Tidak sebegitu besar, tapi dampak psikologisnya begitu besar Ya, tahun 2015 ini juga diwarnai dengan sejumlah persiapan menuju pemilu selanjutnya pada tahun 2016 Nah, kalau dari Partai Demokrat sepertinya calon unggulannya sudah jelas ya Hillary Clinton Yang memang sepertinya tak terkalahkan untuk nanti akan menjadi, dicalonkan dari Partai Demokrat Tapi kalau di Partai Republik masih meskipun donatran itu sudah unggulan Tapi banyak yang memprediksi bahwa pada hari hanya nanti kemungkinan dia tidak akan menjadi calon unggulan ya Betul, karena sampai saat ini pun di akhir tahun 2015 ini masih ada sebetulnya secara resmi 13 kandidat Presiden Partai Republik Dan ini baru akan ditentukan kemudian pada saat pemilu pendahuluan pada awal tahun 2016 Dan kita akan lihat siapa yang akan menjadi nominasi Partai Republik dan siapa yang akan menjadi nominasi Partai Demokrat Selain itu, Pri yang juga menjadi tren besar tahun 2015 kemarin adalah mengenai pencapaian di bidang climate change Climate change ya, kemarin yang disepakati di pertemuan tingkat tinggi di Perancis, di Paris ya Dan ini merupakan kemenangan bagi Presiden Barack Obama dan juga para pendukungnya Emang sejak awal mengendaki kesepakatan seperti itu ya Betul, meskipun demikian masih ada banyak sekali penolakan khususnya dari kubur Republik di Kongres di belakang kita ini Yang sudah menjegal sejumlah agenda lingkungan hidup pemerintah Obama Termasuk misalnya untuk masalah udara bersih, clean air Dan kemudian untuk perlindungan rawa-rawa dan daerah aliran sungai Itu banyak sekali agenda-agenda lingkungan hidup yang dijegal Jadi mereka merasa bahwa peraturan-peraturan seperti itu nanti akan menghambat kegiatan bisnis atau usaha Jadi memang mereka punya argumentasi yang mungkin memang menyuarakan kepentingan dari pendukungnya gitu ya Jadi kita akan terus memperhatikan mengenai berbagai tren internasional dan juga tren politik dalam negeri Amerika Serikat Yang berpengaruh bagi Anda secara langsung ataupun tidak langsung pemirsa Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!